Temuan adanya dugaan bekas karet pembungkus kabel merupakan kasus pencurian didapat setelah petugas Ditkrim Suspolda Jaya melakukan penyisiran gorong-gorong sepanjang hampir 500 meter menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Dalam penyisiran yang dimulai dari depan kantor ESDM hingga Taman Monas, petugas menemukan alat yang digunakan pelaku untuk menguliti kabel seperti puluhan headlamp, linggis, gergaji, terpal, serta celana bekas pakai. Dalam olah TKP tersebut tim menemukan beberapa barang bukti yang sangat bermanfaat oleh penyidik dalam melakukan penyidikan lebih lanjut. Apa saja barang bukti ini banyak, senter kepala ada 15, aki dengan senternya ada satu, ada linggis, ada gergaji besi, ada tali, ada tambang, kemudian ada sisa kabel plastiknya saja, tembakannya sudah diambil, ada cangkul, ada celana, ada sindok. Penemuan barang bukti tersebut kemudian dibawa untuk penyelidikan. Hingga saat ini, sampah limba bekas karet kabel di gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan yang sudah diangkut berjumlah 21 truk. Sampah tersebut kini dikumpulkan di gudang penyimpanan Sudin PU Tata Air Jakarta Pusat. Baitu Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Natu.